Siang itu suam sibuk banget dengan tugas kripsinya tapi padat menyuruhnya berhenti dulu untuk makan Ujung-ujungnya mereka jadi otot-ototan tepat saat Ruth baru turun dan langsung cemburu melihat mereka Dia berusaha berahem dengan keras tapi kedua orang itu terus ribut sendiri Ruth sampai harus batuk lebih keras baru akhirnya dia berhasil menarik perhatian mereka Penggarakanmu lagi sakit mau kubantu periksa? Usil Padat akhirnya berhasil menyingkirkan semua tugas-tugasnya suam itu biar mereka bisa fokus makan Tapi suam penasaran apakah hari ini niung belum datang Niung ternyata menggalau ria di rumahnya menyesali perbuatannya pada padat kemarin Dia bahkan langsung membentur-benturkan kepalanya ke jendela sambil merutuki kebodohannya sendiri Pertanyaan suam membuat padat jadi termenung sedih Suam heran apa mereka lagi bertengkar Padat menyangkalnya Ruth rasa niung tidak datang itu lebih bagus kalau ibunya niung sampai tahu ini bisa jadi masalah besar Dia datang kesini untuk mengawasimu bukan aku Ruth sontang melempar tatapan kesal padanya tapi suaman santai-santai saja dia tidak cemburu kok Jangan khawatir Tapi kemudian dia melihat Ruth menyingkirkan kuning telurnya tidak mau makan itu Suam langsung saja mengambilnya untuk dia makan sendiri Tidak boleh buang-buang makanan Padat cepat-cepat mengalihkan topik membahas kasusnya Bi Apa yang akan Ruth lakukan selanjutnya Suam juga penasaran Ruth heran sama dia kalau padat yang tanya sih tidak masalah Soalnya dia sarawat yang artinya inspektur Sedangkan Suam apa urusannya sama kasus ini Dia sarawat aku sarawani yang artinya orang yang sibuk Kedengarannya sama kemampuannya juga sama Ruth mengaku bahwa dia tidak akan melepaskan kasus ini Dia akan melanjutkannya Tapi secara diam-diam dia akan pura-pura seolah mereka sudah melepaskan kasus ini Padat setuju Tapi dia meminta satu hal Aku minta hanya kita saja yang tahu tentang masalah ini Jangan biarkan orang lain tahu meskipun pamanmu Keesokan harinya padat mendapati Neung datang Dia mengaku bahwa nasi ketan dan babi panggang kesukaan padat Tapi yang tak disangka dia membentuk makanan itu jadi kue ulang tahun Neung dengan malu-malu meminta maaf atas perbuatan burungnya pada padat waktu itu Tentang ulang tahun tidak masalah Kau kan memang tidak tahu hari ulang tahunku Itu tidak penting Tentu saja penting ulang tahunmu sudah pasti penting Dan aku juga harus tahu karena kau adalah temanku Kau pasti marah padaku kan Aku ini sangat bodoh Aku tidak marah padamu Aku tidak pernah merayakan ulang tahun Jangan menyalahkan dirimu sendiri Tapi tetap saja dia merasa tidak enak Entah kenapa Dia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohannya Pada tersenyum mendengarnya Jangan berpikir berlebihan Sebaiknya mereka makan saja Yang meminta maaf sekali dan untuk menembus kesalahannya Neung janji akan mentraktir padat Katakan saja Kapan padat tidak sibuk mereka akan merayakannya bersama Setelah itu Setelah itu saat mereka berkumpul di markas Semua orang mendadak bingung melihat padat yang hari ini cengar-cengir gajah Chana sampai berpikir kalau padat lagi keserupan Dan langsung berusaha mengusir si setan yang sedang merasuki padat Tapi padat malah terus senyum-senyum gajah Aku mengingat mereka belakang ini tidak saling bicara Sementara itu di markasnya Snow White Begitu rapat dimulai Tuan yakin si ha sedang menyiapkan sesuatu Mengingat belakangan ini Kelompoknya si ha diam saja Tapi menurut informasi dari Chana Si ha belakangan ini sering rapat dengan para politisi Tapi dia berbagai tempat yang berbeda Tidak Entah apa tujuannya Chana juga curiga kalau cucai sekarang sedang sakit parah Tapi dia menyembunyikan sakitnya Songkram tidak mengerti memangnya apa efeknya kalau cucai sakit Menurut Suk Si ha sekarang sudah semakin menua Dia akan mundur dari pekerjaannya Dan harus ada seseorang yang jadi penerus Tapi jika tangan kanannya sakit Maka semua rencananya akan bermasalah Kenapa dia tidak meneruskannya pada putrinya saja Tanya Damkern Chana yakin putrinya tidak akan terlibat dalam bisnis ayahnya Selama ini dia tidak pernah melihat putrinya si ha ikut campur Jadi bisa disimpulkan kalau si ha sedang menjadi seseorang untuk melanjutkan rezimnya Intinya selalu awasi mereka Baik cucai atau politisi Jika dia tidak mundur sendiri mungkin akan ada wajah baru yang membuatnya mundur Songkram Kurasa sekarang waktunya untuk membuka rumah meditasi lagi Di tempat lain Dam mendadak mendatangi Su sambil nangis Aik menggugat cerai dirinya Dia mau pergi menemui Ruth sekarang Bisakah Su menemannya ke sana Dia tidak mau sendirian Su setuju tapi sebentar Dam tidak mau ke sana dalam keadaan mata bengkak begini Jadi dia dandan dulu Sementara itu suam menelpon Ruth dengan nada madi sekali Dan menanyakan Ruth mau makan apa Biar suam belikan untuknya Padahal sampai heran mereka benar-benar sudah jadi suami istri Tidak juga aku hanya sedikit merasa bersalah Hanya sedikit Tidak sedikit sih Tapi akan lebih baik untuk menyenangkannya sedikit Seandainya aku ditangkapkan untuk membuka rumah meditasi Setidaknya aku akan berada di sisi baiknya Sehingga dia akan memaafkanku Lalu suam pun pamit pulang duluan Tepat setelah suam pergi Padahal mendapat pesan dari Nung yang berkata Kalau dia sudah menyiapkan makan malam untuk padut Dia akan pulang setelah mencuci pakaian padut Dung Nung udah kayak istrinya padut aja Padahal sentak tersenyum lebar membaca pesan itu Chana sampai ketakutan melihatnya nyengir lebar Padut pasti lagi kesurupan Suam hampir sampai rumah bertepatan dengan Da dan Su yang juga baru datang Da seketika punya pikiran buruk mau menabrak suam sampai mati Su melarang tapi Da tidak mau mendengar dan langsung tancap gas Nung kebetulan mau pulang saat itu tapi malah melihat mobil melaju kencang tepat ke arah suam Nung sontak panik berteriak memperingatkan suam Untuk saja suam berhasil menghindar tepat waktu hingga dia terjatuh ke sisi jalan Nung konten mendatanginya dengan cemas Ruth dan Tera pun bergegas keluar dan Su pun bergegas keluar dengan wajah sok cemas Su, apa kau yang menabrak suam? Tuduh Ruth Tentu saja bukan Da sinis mengklaim kalau suam berdiri menghalangi jalannya Sudah untung dia tidak menabrak suam sampai mati Raut wajah Ruth mengeras seketika Melihat situasi tak mengenakan ini Nung buru-buru menyuruh Ruth untuk membawa suam masuk dulu Suam dengan sengaja pura-pura lemah Ruth pun langsung membopongnya dan itu konten membuat Da jadi semakin kesal Tidak terima Ruth membopong wanita itu Ruth cemas apa perlu ke rumah sakit Suam menolak tidak parah kok Nung refleks mengusulkan untuk ke rumah sakit saja Jelas-jelas dia mencemaskan suam Tapi sedikit kemudian dia baru sadar dan buru-buru merawat ucapannya Kalau tidak parah ya tidak usah ke rumah sakit Dia hampir mau pergi tapi Da menedak muncul dan langsung sengit menyendir suam dan mengatainya capar padahal dia cuma tergoreh sedikit Ruth dan Nung sontak kompak mengfrontasi Da Da tidak terima Nung sebenarnya berpihak pada siapa Apa Nung lupa kalau wanita ini merebut Ruth dan Ai Benarkah sekarang aku mulai tidak yakin Pida Tapi dari apa yang kau lakukan hari ini aku sungguh tidak bisa berpihak padamu Dapun mengatain Nung bodoh-bodoh seperti kakaknya Suam sontak tidak terima dan langsung membelan Nung Da jadi sinis mendengar mereka saling melindungi padahal mereka menginginkan satu pria yang sama Bunda berhentilah bicara buruk seperti itu Nung pusing menghadapi situasi kacau ini dia pulang saja Dan tambah sinis memperlakukan suam bagai pembantu sambil menyendir ketidak sopanannya terhadap para tamunya Suam langsung berakting lemah lagi pada Ruth dan dengan manja meminta Ruth untuk membawanya masuk dan memeriksa lukanya Dia jadi tambah kesal dan berusaha melarang Ruth membopongnya Tapi Ruth menolak perintahnya dan langsung membopong suam Suam sinis memberitahu mereka untuk tidak usah menunggu karena Ruth akan memeriksanya lama sekali Jadi suam ucapan selamat tinggal disini saja Tapi Ruth malah membawanya ke kamarnya Ruth sendiri Suam sontak memberontak dari gendongannya sambil protes kenapa Ruth malah membawanya ke kamarnya Ruth Kamu masih belum mengenal Da Jika dia mengikuti kita maka rahasia kita akan terbongkar Jika dia sampai mengikuti kesini aku tidak bisa menjamin keselamatannya Aku sudah banyak bersabar Gap saja itu tidak sengaja Apanya yang tidak sengaja jelas-jelas Da berniat menabraknya Nung juga melihatnya Ruth masih ingin bilang kalau ini tidak sengaja Baiklah Ruth minta maaf atas nama Da Da memang orang yang tidak sabaran Sakit hati suam sontak menamparnya Kalau dia meminta maaf mewakili seseorang maka dia juga harus mendanggung resiko mendapat tamparan Sekarang suam mengerti Pada akhirnya Ruth tetap berpihak pada orang-orangnya Suam sama sekali tidak ada harganya di mata Ruth Kalaupun dia tertabak sampai mati juga pasti Ruth tidak akan mempedulikannya Suam mau kembali ke kamarnya Tapi Ruth sontak mendorongnya paksa keranjangnya dan mengunci gerakannya Tepat saat Da mendadak muncul Dan langsung menjerit heboh melihat mereka dalam posisi yang kelihatan mesra itu Apa yang kau lakukan, Pirut? Apakah kau tidak takut kotor? Suam mendadak berubah sikap dan tiduran di sana dengan gaya angkunya Seolah dialah pemilik kamar itu Ruth tak senang mendengar ucapan Da Dan mengingatkan Da bahwa suam adalah istrinya Jadi kenapa dia harus takut kotor? Kalau udah takut kotor maka jangan datang kemari lagi Iya Ruth, kau banyak berubah sekarang Kelembutanmu dan sopan santumu sudah menghilang Sejak saat kau membawa cewek jalan ini ke rajangmu Apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah akan menjadi orang rendahan seperti dia juga? Habis sudah kesebaran suam dan langsung balas menyedirnya Da seposisif ini pada kakaknya Apa dia punya pikiran buruk terhadap kakaknya sendiri? Da menghina orang lain rendahan Tapi mulut Da sendiri jauh lebih rendah Dia tumbuh di masyarakat kelas atas Tapi mulutnya bahkan jauh lebih kotor daripada Da sontak emosi dan langsung maju untuk menyerang suam Tapi suam tiba-tiba menendang lehernya sekuat tenaga dan sukses membuat Da pingsan Bahkan Ruth pun tercengang dibuatnya Su menyusul masuk tak lama kemudian dan jelas bingung mendapati Da terkapar di lantai Dia kenapa? Ruth mengklaim kalau Da tadi marah besar sampai dia pingsan Sebaiknya Su bawa pulang Da Setelah memasukkan Da ke mobil Ruth meminta Su untuk tidak terlalu banyak membantu Da Su dengan gaya sok manisnya mengklaim kalau dia kasihan sama Da Soalnya kali ini masalahnya sepertinya sangat serius Aik menggugat cerai Da Bunda terlalu banyak dimanja Tak ada yang berani menentangnya Aku juga salah jika ada orang yang mengganggu Da Itu mungkin karena aku Tapi kali ini kau tidak memihak Da Kau sudah banyak berubah sejak kau menikah dengan suam Aku mungkin kembali menjadi diriku sendiri Maaf Su jika aku membuatmu dan orang lain tidak bahagia Apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan padaku? Su menedak membahas masa lalu mereka dengan muka sok malasnya Dia mengklaim kalau dulu dia takut jika harus memilih antara Ruth atau ayahnya Tapi sekarang dia sudah tidak takut lagi Maafi akan lebih baik jika kau takut dengan istriku Karena saat dia sedang serius bahkan aku pun tidak bisa menghentikannya Dan juga meski kau sudah tidak takut lagi Akulah yang takut Su kau yang paling tahu daripada siapapun Bahwa aku paling benci dan takut akan ketidakbenaran Jala anggap saja Su sudah tahu jawabannya Maka cukup sampai disini saja Tolong jaga dah Ruth langsung pergi meninggalkannya Membuat Su jadi kesal setengah mati Saat Ruth kembali ke kamarnya Suam sudah kembali ke kamarnya sendiri Sedang mengemasi semua barang-barangnya Bertekan mau keluar dari rumah ini sekarang juga Dia tidak mau tinggal di rumah yang dihuni oleh orang yang kejam Yang sukanya meremehkan orang lain Berhenti Suam Aku tidak akan membiarkanmu pergi Aku minta maaf Minta maaf buat apa? Minta maaf atas nama siapa lagi? Kalau kau mau minta maaf atas nama adikmu Simpan saja permimintaan maafmu Sudah cukup Suam monolerirnya Jika ini sampai terulang Maka Suam akan mengacaukannya Hari ini dia masih menghormati Ruth Tapi Ruth malah lebih memihak adiknya Jika dia tidak bisa mengandalkan Ruth Maka dia akan mengandalkan dirinya sendiri Dan bagaimana Ruth dan Su yang kelihatan romantis banget tadi Buat apa Ruth buang-buang uang untuk menyewanya? Apa kau cemburu? Cemburu? Cemburu sama hantu menjijikan Tolong bicaralah baik-baik dan hargai sarang judi ibuku Orang kaya seperti kalian hanya pintar berdandan Dan berpakaian yang indah setiap hari Sebenarnya kalian juga jahat penipu Istrinya terbaring sakit di rumah Tapi suaminya malah keluar untuk flirting Sungguh tidak tahu malu Suam bisa kakak berhenti bicara Tidak bisa barusan adikmu dan mantanmu datang untuk melabraku terus-menerus Ruth sontak terpanci emosi dan langsung mendekat Suam sinis dia mau apa? Mau menggunakan trik ala-ala lakon Pura-pura mendekat lalu menciumnya Ruth tiba-tiba saja menciumnya beneran Hanya jelas saja membuat suam begitu terkejut dan membeku Saat akhirnya menarik diri Dia mengancam akan melakukan lebih dari ini jika suam terus bicara Kau tidak perlu pergi kemana-mana Tetaplah di sini Aku tidak mengizinkanmu tidur di tempat lain Kenapa kau melakukan ini pada aku? Kau sudah dewasa tapi masih belum mengerti Bila seorang pria tidak tertarik Mereka tidak akan mengganggumu Ujar Ruth sebelum kemudian pergi Dan membuat suam terduduk dengan perasaan gak karuan tapi bahagia Ruth pun kembali ke kamarnya dengan bahagia Melihat tabel harganya suam Dia bingung menentukan jenis ciuman barusan Cuma kecup-kecup atau deep kiss Akhirnya dia memutuskan itu adalah deep kiss Perasaan cuma nempel doang deh Neng baru tiba di rumah dan langsung DM wali ibunya Apa sih yang Neng pikirkan? Tuh dia tidak perlu bekerja Dia hanya perlu meluangkan waktunya untuk pergi bersama kumpai bon Pria yang dijodohkan dengannya itu Neng kesal Mending dia bekerja saja Itu lebih baik dan mungkin sakit kepalanya bisa berkurang Daripada dia harus menatap 10 cincin perliannya paman paibon Ujung-ujungnya dia dan ibu bertengkar lagi gara-gara Neng memanggil paibon Sendirian di kamarnya Neng galau teringat betapa khawatirnya dia terhadap suam tadi Tapi di sisi lain dia masih ragu akan suam Apalagi saat dia teringat hasutan teman-temannya dulu Sebaik saat dia masih di Korea Selatan Suatu hari dua orang temannya menghubunginya Dan langsung mengasutnya atau tidak berhubungan dengan suam Mereka mengklaim bahwa alasan mereka menyuruh Neng untuk berhenti bataman dengan suam Adalah karena suam suka menghina Neng Mereka mengklaim bahwa suam seneng banget Neng pergi ke Korea Jadi sekarang suam bebas pergi kemana-mana dengan Aik Sekarang hampir setiap hari Aik menjemputnya Aik bahkan lebih peduli sama suam daripada sama Neng Neng mulai percaya omongan mereka Apalagi saat mendapat chat dari ibu yang mengirimnya foto-foto Aik bersama suam yang tampak terlalu akrab Keesokan harinya ranjangnya suam tampak penuh dengan bunga-bunga yang indah Tiba-tiba dia merasakan Ruth menyentuhnya dan membangunkannya dengan romantis Tapi suam masih ngantuk dan langsung mengeluh manca Maka Ruth pun langsung mendekat untuk menciumnya Suam jadi malu-malu dan langsung memukul Ruth dengan manca Sebelum akhirnya dia terbangun dari mimpi indah itu Duh melunya untung gak ada yang lihat Sementara Tarek sedang menyiapkan sarapan Suam masih menggalau Ria di kamarnya Tata harus menghadapi Ruth nanti Tarek memanggil tak lama kemudian Suam jadi tambah galau gak karuan Apa yang harus dia lakukan? Ah sudahlah semangat saja Tapi tunggu dulu Pakai parfum dulu dan lip balm dulu Sudah oke Suam pun turun sambil mencelinggukan mencari-cari Ruth Sepertinya tidak ada Suam pun berbalik dan langsung gagal melihat rum Mendadak sudah ada di belakangnya Kau mencariku Goda Ruth Suam menyangkal gak tuh Kenapa juga aku harus mencarimu? Aku sedang mencari Tarek Tarek yang kau maksud adalah aku kan? Gila Yang kau maksud adalah kunsu Tarek Oh baiklah Tapi Ruth tiba-tiba mengendus-ngendus bau dari diri Suam Dia pakai parfum ya Dan kenapa bibirnya berminyak banget? Dia habis makan apa? Dulu Suam jadi malu dan buru-buru menghapus lip balmnya Teran ada apa dengan Suam hari ini? Hari ini dia sangat aneh Suam canggung menyangkal memangnya apa yang salah dengannya Oh iya, nanti dia mau mengerjakan tugas bersama temannya Apa ciuman semalam masih belum jelas? Suam melotot gugup Kau bicara apa sih? Aku mengatakan kebenaran Saat aku bersamamu, aku merasa nyaman Jadi aku berpikir aku akan merayamu Itu bagus kan? Buat apa merayu? Kita kan sudah resmi menikah Kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung ke kamar pengantin? Suam sonta gugup Tenanglah kun, aku menolakmu Root memintanya untuk mengabaikan masalah sertifikat pernikahan itu Toh itu cuma bisnis Sedangkan masalah ini, ini adalah masalah pribadi Suam jadi malu, tapi kalau Root merayunya Suam jadi takut Takut karena dia tidak sadar kalau dia sedang dirayu Kalau begitu, aku juga takut Takut apa? Takut kalau kau menginginkannya Hoon, Suam jadi malu Sesarapan, Suam bukannya mengerjakan tugas seperti yang dia bilang tadi Malah nongkrong bersama ibunya dan para tetangga di warung pinggir jembatan Di mana Bibi Waw sedang melukis alisnya jadi tebal banget Kayak alis Shinchan dan Wai sedang menggoda bu Di sisi lain, saat Padat tiba di kantor polisi Dia mendapati Nung sedang menungunya di depan Dia masih galau gara-gara kemarin Dan hari ini dia datang untuk menanyakan pendapat Padat tentangnya Apa menurut Padat dia bodoh? Padat menyangkal yang tidak bodoh hanya gila Hei, kenapa kau bicara begitu? Ada apa kau datang kemari? Bosan, bisakah kau membawaku makan sabu dan bingso? Jebal Please, pinta Nung dengan imutnya Padat setuju, tapi Nung tidak boleh mentraktirnya Hari ini padatlah yang akan mentraktir Nung Dan perginya naik motor Oke, Nung bahkan sudah mempersiapkan sebuah helm bulu-bulu yang ada kupingnya Padat benar-benar tampak terpesona oleh keimutan Nung Tepat saat itu, dia membantu Nung memakaikan helmnya Dia melihat Ruth keluar dan dijemput oleh pamannya Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya Bye-bye